Antusiasme masyarakat mengikuti vaksinasi COVID-19 sangat tinggi di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh. Pas kalibur sepekan, antusiasme masyarakat terlihat dari pelaksanaan vaksinasi kemarin pada Rabu 18 Agustus 2021, di mana sebanyak 1.372 orang divaksin di lokasi tersebut. Salah seorang yang terlihat sabar dalam antrian adalah Musdawati, salah seorang tenaga pengajar Universitas Islam Negeri Araniri. Musdawati mengakui bagi dirinya, ikut vaksinasi merupakan ikhtiar agar terhindar dari peparan COVID-19 pada Kamis 19 Agustus 2021. Hal tersebut disampaikan oleh Musdawati usai menerima suntikan vaksin dari vaksinator di BACH. Hal senada juga disampaikan oleh Christine Mariel, mahasiswa Universitas Syakwala, yang mengajak rekan-rekannya yang belum menerima suntikan vaksinasi untuk segera ke Banda Aceh Convention Hall dan mendapatkan suntikan vaksinasi gratis. Lebih banyak yang divaksin, maka upaya pengendalian virus ini akan lebih mudah. Mari bantu pemerintah menanggulangi COVID-19 dan tetap menjalankan protokol kesehatan dan ikut vaksinasi, kata Mariel. Sama seperti vaksinasi tahap pertama, para vaksinator yang bertugas di Banda Aceh Convention Hall berasal dari RSUDZA, RSIA, RSJ, Kesdam Iskandar Muda, dan dari Rumah Sakit Bayangkara, Polda Aceh. Sementara itu, Kepala Birohumas dan Protokol SEDDA Aceh, Muhammad Iswanto, menjelaskan vaksinasi bagi masyarakat umum di Banda Aceh Convention Hall sempat terhenti. Hal ini dikarenakan para vaksinator harus menjalani vaksinasi khusus tahap 3. Kini vaksinasi bagi masyarakat umum telah dibuka kembali dan kami mengajak seluruh masyarakat untuk datang dan menerima suntikan vaksinasi sebagai bentuk ikhtiar kita menghadapi pandemi COVID-19. Imbau Iswanto. Ini adalah salah satu bentuk dari ikhtiar saya untuk kesehatan, untuk hidup secara yang berbeda dari zaman sebelum COVID dan setelah COVID saat ini. Jadi itu adalah salah satu ikhtiar saya untuk hidup berkualitas selama pandemi ini, agar lebih sehat dan lebih nyaman di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya pikir ini adalah salah satu usaha kita untuk mengatasi pandemi ini. Karena semakin banyak yang divaksin, maka kemungkinan kita untuk bisa virus ini tersebar akan bisa ditangani. Jadi saya berharap kepada teman-teman yang lain yang belum divaksin ya segera divaksin selama pemerintah masih menyediakan layanan secara gratis ini. Dan menurut saya ini memang penting sekali untuk semua masyarakat, agar bisa bersama-sama kita berupaya untuk menanggulangi pandemi ini. Karena ini adalah ikhtiar, dalam agama pun kita kan disuruh berikhtiar. Untuk teman-teman yang belum vaksinasi, saya harap semuanya bisa vaksinasi. Karena vaksinasi sendiri pun tidak ada yang namanya kayak efek negatifnya. Dan juga membuat kita pun menjadi kebal, mengafek positif yang diberikan. Untuk teman-teman yang belum vaksinasi, ayo vaksinasi.